Nabi Muhammad SAW dari Mekah sampai Baitul Maqdis menuju Sidratul Mubah Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu memperingati Israq Mirot Kejadian Israq Mirot ini merupakan satu pembuktian iman kita kepada Allah dan Rasulnya Kenapa? Karena kejadian ini di luar akal manusia, di luar nalar manusia Sayang itu 7 tahun di araba, dipaham di araba sana itu Mekah sampai Palestine itu jaraknya 1475 km Anusnya Munich 1500 km Yang secara akal manusia mampu ditempo dengan pesawat sekitar 3-4 jam Ditempo dengan bus 1 minggu Ditempo dengan kereta cepat 5 hari Itu Mekah sampai Palestine, belum ke langit tujuhnya sana Mirotnya belum Di zaman Rasulullah cuma ada 2 kendaraan yang penting 1 onta, 2 kuda Kalau kita naik kuda dari Mekah sampai Palestina Kurang lebih 25 hari Naik onta sekitar 1 bulan Kita bayangkan di zaman Rasulullah Tidak ada pesawat, tidak ada kereta cepat Mampu ditembus Rasulullah dari Mekah, Palestine sampai Sidratul Muntah Jaraknya sekitar 4-5 jam berangkat Jam 12 pulang ke Mekah jam 4 pagi sebelum subuh Akal Mekah ketemu Sehingga ketika beliau balik ke Mekah Menyampaikan informasi ini Semua alu Mekah menolak Muhammad itu edian, rawaras gila Mereka pakai akal logika manusia Ada satu sahabat Nabi yang tetap beriman Siapa? Abu Bakar As-Siddiq Disebut As-Siddiq Jujur, terpercaya Kenapa? Apapun yang disampaikan Nabi Pasti beliau mengiman Ingat Ini hikmahnya apa? Saya sampaikan Bahwa kita ini hamba Orang yang lemah Wahulikul insanu do'aifan Lemah kita ini Pak Apapun yang menjadi kodratnya Allah Aturannya Allah Orang sadi bantaku Duh kita imani Al-Quran itu adalah Kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya Diberikan kepada umat manusia Sebagai petunjuk kepada Orang-orang yang bertakwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!